Lu tuh udah enak, lu udah syuting selama ini udah, ya terus tiba-tiba lu datang ke kandang singa nih Nih, liat nih Aduh Tuhan Masih lah Udah nih ratus sobeknya Masih ada lah Ganggu gak sih? Hahaha Cari duit enakan sinetron sih Iya gue juga pengen tuh Hai Neng Goes, ketemu lagi gue Marco Neng, tetep di acara Neng Goes, cuma ada di Brain In TV Sebelum syuting kita tetep melakukan protokol kesehatan, dan kita di support sama quick test Jadi baik bintang tamu, aku juga berserta tim kita udah melakukan swab atau PCR Insya Allah aman Kali ini bintang tamunya bener-bener, gue aja ngiring liat dia punya bodi, aduh pengen dipegang Hahaha Tapi inget, lo tau kan siapa? Yaudah ikutin aja di Neng Goes Hiuuh Intro 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 Diangkat-angkat lagi Es kopi tehnya aja deh Ren sorry ya Gue teleponin Gak diangkat-angkat Tadi gue teleponnya udah mau ditaruh di belakang Gue lagi mesen nih, lu mesen cekalian lah Gue tei aja deh Cerita hati Gue pesen si genit deh Es genit, kok si genit Saya yang tadi ya mbak ya Cerita hati Di atas aja deh, nanti diantar ke atas ya Yuk ke atas juran Gue mau ngusik Ngerumpi asik Musi kali ini ada lagi di copy line hati bangka Ditemani sama bintang tamu kita Yang Aduh gue gemetera loh Panas dingin gue Gila beneran ini Karena apa ya Gue udah tau dia itu dari Dari gue masih bocah sih Iya dari kecil gitu kan Maksudnya tiba-tiba sekarang membesar Padangnya ya Jangan dengan nenek dulu Nah terus Ya jadi gitu Makanya gue Ketika gue bikin konten ini Gue cuman inget gini Oke gue mau ajak Randy Ternyata responnya Aduh dia dari dulu gak pernah berubah Selalu baik Terus ya Walaupun dia bilang gak bisa Gak bisa Dia bilang bisa Cuman Gak ada perubahan sih Cuman perubahannya itu Lihat aja nih badannya Thank you thank you Aduh gue pengen loh badan kayak dia Lebih 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 kan Tapi Gak 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 Tapi beneran ya Gue aja ngeliat badan dia Kayak pengen 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 Seperti badan yang bagus itu Long time now sih ya Banget Sekalian gue tuh Aduh gue tau makauannya tuh Wah dari gue masih bocah banget Sekarang tiba-tiba gue ngeliat Instagram lo Wih olahragawan banget nih sekarang Sepedaan mulu Atlet Atletnya normal Siap Malah sekarang sepedanya udah 5 500 kiloan ya Lebih Sebenernya sih lebih Makanya Selain itu Kan gue atlet new normal Atlet pandemi Nah ini sebelah gue atlet MMA Kok bisa sih Ren Jadi ikutan MMA itu Gimana sih awalnya Hobi sih Hobi Memang dari dulu Itu waktu gue Belum masuk ke entertain Waktu gue masih di Masih di Surabaya Itu gue atlet taekwondo dulunya Iya gue tau Tau memang lo Tapi gue tiba-tiba Jadi atlet MMA Yang banting-banting orang Gue juga mau dibanting Tapi banting yang lain ya Gelas gitu Maksudnya Kenapa bisa begitu Engga sih Sebenernya itu Hobi gue aja Yang walaupun gue syuting Dari dulu itu Tetap gue tekunin gitu Ya maksudnya Pas lagi gue gak syuting Gue tetap latihan Ya Muay Thai Boxing Brazilian Jujitsu Itu semua tetap gue pelajarin Tujuannya pada saat itu Sebenernya Ya supaya gue punya Apa ya Punya kemampuan yang lain Bukan cuma sekedar acting Jadi Gue kepengen offer Something yang Ya Randy punya Kelebihan yang lain Di film gitu Jadi kalo misalnya ada adegan action Atau apa Di One Pride Itu Di 2018 itu gue ditawarin Untuk Mau gak fight Ya gue pikir Gue terus-terusan latihan Tapi kalo gue gak pernah challenge diri gue Untuk Ya gue kepengen tau Kemampuan gue sampe dimana Selama ini kan gue udah latihan terus Iya Jadi sebenernya gue Bukan mau ngeliat siapa lawannya Atau Gimana ya Tapi lebih ke Gue kepengen challenge diri gue sendiri sih Berani gak lo Turun ke Oktagon Beneran Dimana disini bukan acting Disini gak ada Ada sutradara yang bisa nyelamatin lo ya Cut gak boleh kena Randy ya Iya Ini real Yang bisa nyelamatin lo ya cuman Wasit Dan itu pun Wasit punya aturan Tidak akan memberhentikan Memberhentikan sampe Bener-bener Kita sudah tidak bisa Melanjutkan Artinya Sampai kita jatuh ke ground pun Ke bawah Itu masih boleh Pertandingan dilanjutkan Atau Either itu Kita mau ground and pound Kita pukul Tendang di bawah Atau Kita pake submission Kuncian Jadi itu sebenernya lebih ke Gue mau testing Diri gue sendiri yang selama ini Udah latihan terus Kemampuan gue sampe sejauh mana sih Itu tahun 2000 Awalnya gue tahun 2018 Awal MME Lu pilih MME itu Oh bukan maksudnya fight pertama kalinya Oh fight pertama kalinya Nah pertama kali lu bisa memilih MME itu Dari 2013 sebenernya Itu gila sih Gue sempet liat Karena lu udah lama gak acting Tidak lu gue undang Iya Makanya Rindi Aduh padahal yah kalau gue bisa dateng Liat badannya dia tiba-tiba bodinya Aduh Gue meleleh Tapi gue juga kaget loh reformasinya dia ini Karena dia tau dulu kita tuh roadshow bareng ya kan sering pergi yang maksudnya dia tuh bener-bener yang gak kepikiran gue kok tiba-tiba pas udah lama liat instagram terus kita ngobrol kata akhir yang pengen ngebentuk badan koneng kata gitu. Wah gila ternyata badannya sekarang kok bisa jadi begini langsung lah itu beberapa dulu majalah-majalah masih banyak kan buat photoshoot cover apa. Majalah-majalah fitness gitu-gitu tuh. Tapi gue suka dengan reformasinya dia. Ya karena kan dari kecil ya kita tau dari karirnya Randy gitu. Terus dia sempat menghilang ternyata dia menghilang itu memperbaiki dirinya dia. Nah itu perlu patut dicontoh tuh. Asik. Gue juga pengen sih gue kok menghilang. Lo kan sempat menghilang juga reformasi jadi olahagawan sekarang. Iya sih ya. Atlet pandemi kan tadi katanya. Iya atletnya normal. Gue menghilang kalau ada callingan. Hahaha. Makanya gue bilang terus kayak lu pertama kali dapet tawaran lu standing tuh lu ada rasa takut atau apa? Pasti. Pasti enggak lah pasti. Secara manusia normal lah pada saat gue ditawarin untuk fight. Tetap ada tegangnya karena walaupun dulu gue di Surabaya juga ikut-ikutan kejuaraan taekwondo. Tapi itu kan udah lama banget. Tidur lah gitu. Gue begitu pindah ke Jakarta kan udah jadi ya udah jadi pemain sinetron, udah jadi aktor. Kan apa ya pelayanannya beda gitu kan. Tau sendiri kan kalau misalnya di lokasi shooting seorang aktor pasti akan dimanja gitu lah. Maksudnya ya mau makan apa, mau treatmentnya beda. Sementara kalau itu enggak? Di MMA enggak dong. Enggak ada. Dari pertama latihan datang apa kan? Enggak ada. Gue bukan Reddy Pak Kalila disitu. Gue cuma atlet biasa yang lu mau tanding untuk menang. Jadi ya latihan ya harus tetep disiplin. Gue minum dulu deh. Ini kau pilih hati. Juara sih. Ini gue yang genit. Apa tuh arti genit? Kayaknya ini cocok sih sama gue. Gue juga tadi pengen genit ya udah ada rending. Enggak genit ini rasanya beda. Gue cuman ada hati dong. Iya. Berarti pas ya dari genit menceritakan hatinya. Aduh. Curcol. Red. Terus lu ada rasa ketakutan gak buat yang awal gitu. Pasti ada sih. Waktu gue fight ya. Walaupun gue udah latihan satu bulan full. Perasaan yang paling deg-degan itu waktu gue ada di belakangnya layar gede itu kan. Iya iya makanya. Dari sudut merah, petar rumah salah Surabaya, blablabla. Harusnya gue tinggalkan begini-gini. Itu kan gue udah dipanggil kan. Eh Randy standby ya di depan sini 10 second. Gue tuh berdiri disitu, di belakangnya layar yang mau dibuka itu. Itu gue dalam hati kayak, damen lu ngapain disini. Lu tuh udah enak, lu udah syuting selama ini. Udah ya terus tiba-tiba lu datang ke kandang singa nih. Ibaratnya kayak gitu. Lu fight disitu gak ada yang bisa nolongin. Itu ada dalam perasaan hati gue. Itu real ya. Wah itu real dan gue pada saat itu tangan gue bener-bener ya dingin. Kayak badan gue ya namanya nervous ya kan. Dan itu wajar menurut gue seorang fighter itu wajar punya perasaan takut. Bahkan harus. Kalau enggak kita gak akan berhati-hati melawan kita gitu. Dengan adanya perasaan itu membuat kita menjadi gak sembarangan untuk berbuat gitu. Jadi kita lebih berhati-hati, lebih kita pakai teknik, lebih untuk apa ya. Kita pikirin sebelum kita melakukan, apa memutuskan untuk melakukan sesuatu. Begitu. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan pada saat dibuka layarnya, gak tau kenapa kayak beda aja. Rasanya udah langsung kayak ah bodo amat. Bodo amat, this is it man. Gue harus, gue harus ya yaudah. Gue udah mulai, gue harus selesain. Gitu. Terus itu pernah cedera gak? Cedera? Cedera. Selama tanding MMA atau latihan atau mungkin. Sering sih, sering. Banyak, banyak. Kalau cedera ringan banyak. Tapi cedera parah sih, puji Tuhan gak pernah dan jangan sampai. Cedera ringan tuh kayak apa ya? Cedera ringan itu ya mungkin. Gue itu udah parah sih. Cedera ringan mungkin ya kulit-kulit sobek di kaki. Itu ringan loh. Terus. Aku mau disayat-sayat. Cedera ringan ya kayak gitu ya kulit-kulit sobek di kaki. Gue kalau dia tau cedera, gue gander terdepan. Tiba-tiba ada siapa lagi yang depan. Dah Ren, ntar ya Ren. Masih tarik disipin dulu gitu. Terus apa, iya paling tulang kayak misalnya. Di sendi-sendi ini pernah kena waktu gue latihan kuncian, arm bar. Habis itu gue berusaha untuk lepas. Tapi pada saat itu gue cara escape-nya salah. Dan akhirnya gue cedera di bagian tulang sini itu pernah. Tapi ya tiga bulan sembuh lah. Tiga bulan tapi lo gak akan tanding? Tetap latihan. Cuman latihannya gak gue paksain di bagian sendi kanan gue. Jadi gue kalau mukul untuk tangan kanan gue mungkin gak terlalu full range motion. Jadi lebih kebanyakin ke jab-jabnya upper kat depan gitu-gitu aja sih. Tapi ya setelah tiga bulan sembuh ya kepakein lagi. Itu lagi? Dan persiapannya berapa lama? Persiapan sih sebenernya yang paling ideal itu kalau bisa ya dua sampai tiga bulan. Tapi kenyataannya yang terjadi gue dengan kesibukan gue main film juga, shooting juga. Ya itu dia gimana ya. Ya paling gue cuma bisa satu bulan sih persiapannya. Tapi kan begini, persiapan intensif itu memang satu bulan. Tapi kan sebenernya di luar itu gue tetep latihan. Walaupun ya gak intens ya seminggu dua kali itu gue tetep latihan. Tapi pada saat gue mau fight, fight month gitu ya gue bener-bener satu bulan gue bilang sama manajer gue gak ada kerjaan. Bener-bener gue masuk karantina ya latihan setiap hari untuk fight itu. Mungkin kalau gue jadi manajernya lo kerja aja deh gitu. Lo hampir loh kita ya udah sempet ngobrol-ngobrol antara lo kalau dia jadi artis gue. Aduh jangan tanding gitu. Tapi kalau dia tanding, ntar gue liat dulu. Tapi lo biasanya kalau kayak pertandingan itu ada ritual gak? Setelahnya kayak gue ritualnya mungkin make up-an dulu ya Shay gitu. Nah kalau lo ritual apa tuh MMA itu? Biasanya sebelum tanding di belakang panggung. Di belakang panggung ritual yang pasti. Gue banyak berdoa kalau bukan. Iya yang pasti gue juga berdoa ya. Untuk fight gue yang kedua gue udah nikah sama istri gue. Gue di kamar tuh gue berdoa dulu. Oh itu udah nikah? Yang kedua. Fight yang pertama gue masih single. Oh yang pertama. Fight yang kedua gue udah nikah. Dan ya sebelum fight gue di ruang tunggu itu gue berdoa dulu sama istri gue. Dikasih blessing dululah sama dia. Iya iya iya. Habis itu ya waktu dipakein hand rap apa segala macem. Itu ritual gue sih dengerin musik sih. Iya karena kalau gak sih. Dan lucunya orang-orang itu kan banyak beda-beda ya kan? Ada yang dengerin musiknya itu musik-musik yang hip-hop. Ada musik-musik rap apa segala macem. Lu dangdut? Hahaha. Enggak gue justru musik-musik rohani sih. Oh iya iya iya. Jadi kayak buat gue itu apa ya? Muatin hati aja gitu. Jadi pada saat lu takut. Iya sih. Gue dengerinnya justru yang gitu-gitu gitu. Gue mungkin selawat kali ya. Tapi asal jangan diajanin. Gitu sih. Iya iya tapi ya oke sih. Itu bener-bener menentangkan ya. Iya iya. Karena sebelum fight itu apa yang harus kita lakukan adalah ya menentangkan hati. Karena ya normal kalau misalnya fighter mau fight. Takut itu normal. Ya iyalah orang kita bakalan masuk ke tempat yang bakalan sakit. Masa gak takut. Pasti takut. Dan itu normal. Itu gak apa-apa. Cuman ya kita ya gimana ya ya berdoa. Terus habis itu dengerin lagu-lagu yang menentangkan hati kita. Terus gue tuh ini ya pengen nunjukin. Randy ini orang yang sangat berani. Bukan berani ya dalam arti kata gini. Dia tuh gak peduli orang instagram aja buka-bukaan. Gue pengen nunjukin roti sobek mana? Roti sobek gue. Gue pengen nunjukin ini roti sobek sama badannya dia tuh sama loh. Ini roti sobek. Gue coba dong raya tunjukin ke netizen badannya dia. Aduh gue deg-degan loh semua. Serius. Iya serius tuh kesitu tuh. Nih liat nih. Aduh Tuhan. Masih lah. Aduh ini roti sobeknya. Ganggung gak sih? Itu prosesnya dulu berapa lama sih? Yang sampai sekarang masih menjaga makanan? Masih. Masih. Jaga makan, olahraga tetep wajib sih. Sebenernya yang paling susah ya menurut gue. Itu bukan membentuknya sih koneng. Menurut gue yang paling susah adalah maintenance-nya. Kok maintenance-nya? Iya karena pada saat gue buat. Gue memang mulai aktif olahraga tuh di 2008-2010 ya. Gue inget banget tuh di tahun 2010 gitu. Gue bikin badan sampai jadi. Itu cuma 3 bulan. Hah? Iya cuma 3 bulan. Nah yang susah adalah maintenance-nya. Waktu udah jadi sampai sekarang bisa tetep kayak gitu. Itu yang paling susah sih. Karena kita tetep harus disiplin dengan makanan, olahraganya, istirahat juga. Karena kita latihan bagus, nutrisi bagus, istirahatnya juga gak bagus, kurang istirahat. Tetep aja kita gak bisa bikin badan jadi bagus gitu. Itu tetep harus 3 aspek itu sih. Lo harus olahraganya bagus, nutrisi yang masuk juga harus bagus. Makanannya atau mungkin ada suplemen terserah. Dan istirahatnya itu yang paling penting gitu. Tapi kalo olahraga selain olahraga nge-gym atau apa, lo apa aja sih? Selain MMA, selain MMA gue pasti ya olahraga-olahraga standar lah. Olahraga-olahraga ya kayak sit up, push up, back up. Itu setiap hari tuh pasti? Itu setiap hari pasti gue lakuin gitu. Dan kalo misalnya pas lagi gue latihan MMA, ada beda lagi latihannya. Karena kan untuk naikin strength and conditioning kan juga beda kan. Mungkin kadang-kadang kita harus ngangkat beban untuk nguatin kaki kita. Supaya kita punya explosive power, tendangannya jadi lebih keras. Jadi itu ada lagi. Tapi untuk maintenance doang pada saat gue lagi gak mau fight. Sebenernya gak se-keras itu sih. Gue cuma latihan-latihan ya standar lah. Push up gue ada push up diamond, push up standard. Push up diamond, standard, lebar, sama handstand. Sun bright like a diamond. Jadi push up diamond itu sebenernya itu membentuk tricep lo juga sama dada bagian dalen. Kayaknya gue perlu ngejim bareng sama dia lagi deh. Iya beneran. Gue sih mencintai olahraga apapun. Dulu gue juga sempet skateboard juga. Sekarang gue lagi untuk fisik gue lebih ke crossfit sekarang. Jadi gue MMA juga crossfit juga. Wah itu berat sih crossfit. Jadi gue semuanya gue lakuin karena gue emang basically gue suka olahraga gitu. Iya makanya. Terus gimana kabar istri? Terus abis itu pas gue nikah dia tetep ke kanan. Kasian banget gue. Gue lebih bisa eksplor peran-peran yang out of the box. Seperti yang gue cumbo tubuh indah. Tiba-tiba gue main karakter yang out of the box.